Setelah 11 rumah yang dihuni 10 kepala keluarga di kampung Tugangkajang, Desa Rawaranggas, Kabupaten Tanggerang, Banten, terendam banjir hingga ketinggian 1 meter kamis pagi. Walau belum tahu hendak mengungsi kemana, warga terpaksa memindahkan harta benda mereka yang belum terendam. Warga merasa bahwa banjir yang melanda merupakan dampak pembangunan runway 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tanggerang, Banten. Ini dampak perluasan pembangunan bandara. Terus gimana dari pihak Angkasapura? Tidak ada solusinya, saya juga sudah bilang ke Angkasapura bagaimana cara solusinya mengatasi banjir ini ternyata belum ada sama sekali. Letak permukiman warga dikelilingi pengerjaan proyek bandara, sehingga saat hujan air menjadi tergenang karena terhalang ruas jalan perimeter utara. Meskipun telah 4 hari terendam banjir, hingga kini belum ada bantuan dari pengelola bandara yakni PT Angkasapura II maupun memerintah Kabupaten Tanggerang. Tim Liputan, Trans 7.